Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhaba Syedara Kembali lagi dalam berita Aceh bersama saya Resti Amelia Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk anda Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Rumah warga rusak akibat puting beliung Intro Pasar murah di serbu warga Intro Panglima Kodam besuk ulama karismatik Aceh Sedikitnya enam rumah warga bago kecamatan Nurus Salam Kabupaten Aceh Timur rusak diterjar angin puting beliung selasa sore Angin yang terjadi begitu cepat menerbangkan sejumlah atap rumah warga Sehingga rumah untuk sementara tak bisa ditempati Kerusakan terparah akibat angin puting beliung terjadi di desa Menasa Hagu Di desa Menasa Hagu empat rumah warga rusak Sementara di desa Kede Bagok dan desa Pulau Rumah rusak masing-masing berjumlah satu unit Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah Anwar Sidik seorang korban yang rumahnya rusak Mengaku kaget ketika angin datang secara tiba-tiba Tak lama kemudian atap rumahnya sudah terbuka Hingga seng beterbangan dan jatuh di areal persawahan Perang lebih jam 4.20 Perang lebih jam 4.20 Airnya pun dari atas masuk ke bawah hingga berpesim-pesim Muspika Kejamatan dan tim BPBD Kabupaten Aceh Timur Langsung menuju lokasi Untuk melihat langsung kejadian Para korban angin puting beliung sementara diungsikan ke rumah kerabat Sambil menunggu perbaikan rumah Jamat Nurusalam Tarmidi menyebutkan data sementara Ada 6 rumah warga di 3 desa rusak berat dan ringan Sebagian besar kerusakan terjadi di bagian atap Selain pimpinan kecamatan, warga lainnya pun ikut membantu korban Membersihkan rumah yang rusak Mereka mengamankan seng atap rumah Serta menyiapkan tempat tinggal di rumah tetangga terdekat Mai Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur Proses belajar mengajar di sejumlah sekolah di dalam wilayah Kabupaten Biren Sejak selasa kemarin dihentikan Penambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 di daerah itu Menjadi alasan proses pembelajaran kembali berlangsung secara daring SMA Negeri 1 Biren, satu dari sejumlah sekolah di daerah ini Yang menghentikan belajar tatap muka Setelah sempat belajar mengajar tatap muka selama satu pekan sebelumnya Ruang kelas ini kembali kosong Setelah siswa sempat belajar secara tatap muka Dengan menerapkan protokol kesehatan Sebelumnya pengaturan tempat duduk di ruang kelas pun Sudah ditata sesuai dengan standar protokol kesehatan Tetapi peraturan mengharuskan proses pembelajaran kembali dilakukan secara daring Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biren harus menonaktifkan sementara Proses pembelajaran tatap muka Keputusan tersebut diambil untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Biren Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Biren Menghentikan pembelajaran tatap muka selama 14 hari ke depan di sebagian sekolah Penghentian belajar tatap muka berlangsung di 25 sekolah di Kabupaten Biren Terhitung dari tanggal 20 Juli sampai 3 Agustus 2020 mendatang Sekolah yang kembali menerapkan belajar mengajar daring adalah sekolah yang berada di 5 kecamatan di Kabupaten Biren 5 kecamatan tersebut adalah kecamatan Kota Juang Kecamatan Jempa, kecamatan Kuala, kecamatan Juli, dan kecamatan Pesangan Ketua Pelaksana Cabang Dinas Pedangka, wilayah Biren, Iswandi Mengaku keputusan tersebut merupakan putusan rapat dengan Bupati dan Dinas terkait Hasil rapat kemarin dengan Pak Bupati Kenapa cuma beberapa sekolah? Karena dianggap pandemi itu bergerakannya di Kota Juang Jempa, Kuala Ya di sebuah kota lah yang terinfeksi cepat Makanya di sini dulu dihentikan Berarti beberapa sekolah tersebut harus belajar lagi di rumah atau daring Namun keputusan tersebut membuat siswa kecewa Rizka Aulia salah seorang siswa yang menilai belajar secara daring lebih susah dipahami Selain kurang penjelasan dari guru, juga menghabiskan banyak kuota internet Kalau belajar daring lebih susah mengerti materinya Terus belajar daring kalau menurut Rizka sendiri itu kotanya juga banyak habis gitu Jadi kalau belajar dengan tatap muka materinya kita lebih ngerti Terus lebih paham waktunya juga gak langsung ada tugas kayak gitu Jadi lebih enak ngerti semua materinya gitu Persoalan lain belajar daring dinilai Rizka mematikan kreativitas siswa Dan hubungan sosial sesama teman Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren Harga sejumlah bahan pokok di pasar calang Kabupaten Aceh Jaya Menjelang hari raya idul adha umumnya masih normal Kedaikan hanya terjadi pada komoditas telur ayam yang naik sekitar 20% Harga sayuran dan kebutuhan dapur lainnya masih stabil Bahkan ada yang turun dibandingkan sebelumnya Rendahnya daya beli masyarakat menjadi salah satu penyebab harga barang bertahan Harga cabai merah masih dijual Rp28.000 per kilogram atau sama seperti pekan sebelumnya Demikian juga harga tomat bertahan pada angka Rp12.000 per kilogram Kentang Rp11.000 per kilogram Bawang merah lokal Rp35.000 per kilogram Wortel Rp10.000 per kilogram dan cabai rawit dijual Rp40.000 per kilogram Sementara itu untuk bahan pokok seperti beras masih dijual antara Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram Atau Rp170.000 per karung ukuran Rp15.000 Pasukan beras dan kebutuhan pokok yang masih lancar berdampak pada persediaan barang di pasar sehingga masih normal Linda salah seorang pedagang di pasar calang mengaku jelang idul adha tidak berpengaruh pada harga kebutuhan pokok Hanya harga telur ayam yang naik dari Rp40.000 per 30 butir menjadi Rp45.000 Bahan sembako yang naik cuma cabai kecil saja yang mahal sekitaran Rp45.000 Tapi yang lain biasa saja kayak cabai hijau, cabai merah tidak ada yang naik Biasa kita tidak ada yang naik Barang kenormalan baru belum berdampak pada daya beli masyarakat Pasokan barang masih stabil kendati ada pembatasan aktivitas masyarakat Pedagang pasar calang lainnya Darman juga mengaku harga masih stabil Kecuali beberapa kebutuhan pokok seperti telur ayam Pandemi COVID-19 sedikit masih berdampak pada daya beli masyarakat Terutama pekerja lepas karena keterbatasan ruang gerak sehingga daya beli pun menurun Musliadi melaporkan dari Kabupaten Aceh Jaya Pasar murah yang digelar selama 4 hari di kota Loksemawe hingga Rabu kemarin masih diserbu warga Meskipun jumlah pembeli mulai menurun namun warga masih tetap mendatangi pasar murah Untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah Pasar murah yang berakhir pada kamis hari ini berlangsung serentak di 23 kabupaten kota di Aceh Pasar murah yang bertujuan membantu warga mendapatkan bahan pokok murah Diselenggarakan oleh dinas perindustrian dan perdagangan Aceh bersama perumbulok divisi regional Aceh Warga kota Loksemawe masih mendatangi pasar murah yang berlangsung di desa menasah daya kecamatan muara 1 kota Loksemawe Pasar murah yang sudah berlangsung sejak 20 Juli lalu masih menjadi incaran warga setempat Untuk mendapatkan kebutuhan pokok menjelang lebaran idul adha Jalan pembeli memanfaatkan pasar murah untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras Harga beras standar di pasar murah lebih rendah daripada yang dijual di pasar Misalnya beras ukuran 10 kg bisa diperoleh dengan harga 85.000 rupiah Padahal harga di pasaran sudah mencapai 100.000 rupiah per karung ukuran 10 kg Gula pasir ukuran 2 kg dengan harga 19.000 rupiah Demikian juga dengan minyak goreng dijual seharga 24.000 rupiah untuk ukuran 2 liter Tepung terigu dijual 8.000 rupiah per kemasan 1 kg Sementara telur ayam dijual 40.000 rupiah per 30 butir atau lebih rendah 5.000 rupiah Kepala Dinas Perindak Aceh Mohamad Tanwir mengatakan Pasar murah tersebar di 94 titik di seluruh provinsi Aceh pada 23 kabupaten kota Kegiatan ini bertujuan dalam rangka menyikapi idul adha yang sebentar lagi akan kita hadapi Khusus untuk pasar murah ini kita lakukan lebih banyak kaitannya terhadap masyarakat yang terekonomiannya menengah ke bawah Sayangnya para pembeli di pasar murah tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan Selain banyak yang tidak menggunakan masker, warga juga masih berdekatan saat terjadi transaksi Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Loksemawe Terima kasih tentunya masih bersama kami dalam Berita Aceh Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menampilkan 3 berita utama pada pagi hari ini Rumah warga rusak akibat puting beliung Pasar murah di serbu warga Panglima Kodam Besuk Ulama Karismatik Aceh Peran guru di masa pandemi COVID-19 saat ini terus berinovasi Selain hadir dengan tugas-tugas mendidik dan mengenalkan ilmu pengetahuan Guru juga harus menjadi agen perubahan bagi para murid saat menghadapi era digitalisasi Hal ini diutarakan oleh Bupati Simelu di hadapan 90 orang guru yang tergabung dalam Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI saat melakukan konferensi perdana di Kabupaten Simelu Dalam kesempatan itu Bupati Erli Hasim juga mengatakan kehadiran PGRI di Kabupaten Simelu Diharapkan mampu memberi kontribusi yang baik Untuk mengayomi dan mensejahterakan para guru yang ada di Kabupaten Kepulauan tersebut Maka dari itu saya sangat berharap PGRI sebagai organisasi wadah tempat berpumpulnya guru-guru Ini bisa menjadi sesuatu yang tidak terpisah dalam rangka mendesain tenaga guru kita Sehingga mereka betul-betul memiliki sebuah tanggung jawab moral Bagaimana anak-anak daerah kita, anak-anak bangsa kita dididik dengan baik Sehingga moralitasnya betul-betul terjamin Ketua PGRI Aceh Al-Munzir mengatakan PGRI juga harus siap menjawab persoalan-persoalan sosial Terutama upaya menyejahterakan guru, khususnya guru di Kabupaten Simelu Sebagai mana harapan beliau, PGRI harus mampu menjawab persoalan-persoalan sosial Disamping persoalan-persoalan yang utama yaitu upaya menyejahterakan guru Mesejahterakan guru dan memberikan layanan hukum bagi guru Di masa pandemi COVID-19 ini, PGRI juga diharapkan siap memfasilitasi keterampilan IPTEC kepada para guru Agar bisa memberi metode ajar jarak jauh yang efektif dan efisien kepada para murid Jenedi Rahman melaporkan dari Kabupaten Simelu Panglima Kodam Iskandar Muda Majen TNI Hasanuddin membesuk ulama karismatik Aceh Tengku Haji Hasanul Basri Atau yang lebih dikenal Abu Mudi Samalanga Yang tengah dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Diren Panglima Kodam Iskandar Muda bersama rombongan datang dari Bandar Aceh Selasa Siang Langsung menuju rumah sakit Sebelum membesuk, petugas kesehatan di rumah sakit menerapkan aturan kesehatan dengan memeriksa suhu tubuh pembesuk Termasuk Panglima Kodam Iskandar Muda Pada kesempatan tersebut, Pangdam menanyakan langsung kondisi kesehatan Abu Mudi kepada keluarganya Keluarga menyebutkan bahwa dari hasil pemeriksaan awal dokter, Abu Mudi mengalami gangguan saluran pencernaan Kondisi Abu Mudi yang lemah memaksa keluarga melarikan Abu Mudi ke rumah sakit hari minggu lalu Namun selama dalam perawatan, kondisi Abu Mudi berangsur membaik meskipun fisiknya masih lemah Alhamdulillah kalau kita lihat tadi, Abu kondisinya sudah cukup segar, cukup membaik Kita lihat dari tampilan fisik ya Saya tanya dari data pengecekan terakhir, tensi sudah normal, gula juga sudah 208 Insya Allah dalam waktu dekat mungkin beliau juga akan satu lagi Didampingi sejumlah petinggi dari TNI dan Polri, Pangdam Iskandar Muda, Maijen TNI Hasanuddin berharap Kondisi ulama karismatik Aceh ini terus membaik dan bisa melanjutkan pengajian kembali Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren Saya tegaskan kepada seluruh aparat penegak hukum, kejaksa ada satu sisi, setiap aparat penegak Pas kemeraih predikat wilayah bebas korupsi tahun 2019 lalu Tahun ini, Kejaksaan Negeri Aceh Singkil menargetkan predikat zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM Untuk memaksimalkan pencapaian tersebut, Kejaksaan Negeri Aceh Singkil pun meluncurkan sejumlah program pelayanan Guna membantu masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil Di antaranya teras tilang dan drive-thru yang berlokasi di halaman kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Kemudian juga menyediakan layanan teras tilang keliling dan pos pelayanan hukum keliling gratis Layanan antar barang bukti gratis, serta sejumlah program lainnya Muhammad Hussaini, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil mengatakan Peningkatan pelayanan ini merupakan bukti nyata keseriusan Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Untuk membantu masyarakat agar bisa memahami proses hukum yang berlaku Dalam rangka hari baktia desa ke-60 dan kejaksaan Negeri Aceh Singkil Menuju wilayah peroperasi bersih dan melayani BBM Kami membuka pelayanan teras tilang dengan layanan langsung drive-thru Jadi masyarakat bisa langsung datang dengan mengendarai kendaraan mobil atau motor Langsung bisa mengadui tilangnya Peluncuran program pelayanan ini dilakukan setelah upacara peringatan Hari Bakti Adi Aksa ke-60 Yang digelar di Aula Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Singkil Peringatan Hari Bakti Adi Aksa dilakukan serentak secara nasional dengan upacara online Nazarudin melaporkan dari Kabupaten Aceh Singkil Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!